Kamis lalu beberapa supporter tim Indonesia memancing keributan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia dan Malaysia. Atas aksinya ini polisi harus mengawal ratusan supporter dan pemain dari tim NAS Malaysia untuk keluar stadion. Pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia pada Kamis malam sempat dinodai oleh ulas segelintir supporter tim Merah Putih yang memancing keributan dengan supporter tamu. Aksi tidak terpuji yang terjadi di pertengahan babak kedua mengakibatkan pertandingan sempat terhenti selama beberapa menit. Di akhir laga, supporter Malaysia bahkan harus mendapatkan kawalan ekstra dari petugas keamanan agar bisa keluar tribun penonton di stadion Glorabung Karno. Mereka pun sempat tertahan di dalam stadion. Polisi melakukan pengawalan terhadap pemain serta 392 supporter Malaysia yang akan menuju bandara. Selain itu pihak kepolisian juga meningkatkan pengamanan di tempat penginapan mereka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Atas peristiwa tersebut, supporter Malaysia mengaku merasa kecewa. Terlebih ini merupakan pertandingan perdana Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Kekecewaan juga diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Shadik yang ikut menonton pertandingan di GBK. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Syed Shadik menulis botol hingga suar beberapa kali dilemparkan ke arah pendukung Malaysia. Atas kejadian ini, ia menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akan membuat aduan resmi ke FIFA. Ia juga akan membuat laporan resmi pada pemerintah Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha menyesalkan kericuhan yang terjadi. Ia mengaku siap untuk menerima sanksi dari FIFA atas kerusuhan yang terjadi. Saya sangat menyesalkan hal yang terjadi ini, utamanya di pertandingan FIFA World Cup Qualifier. Pertama kalinya ikut lagi dalam FIFA World Cup Qualifier setelah itu after suspension kemarin. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 ini, Gymnasional Indonesia harus mengakui keunggulan tim Harimau Malaya dengan skor 2-3.